Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait solusi terbaik Untuk mengatasi sulitnya mendapatkan sertifikasi pendidik Tentunya bagi Bapak Ibu Guru yang belum bersertifikasi ya Kalau nanti sertifikasi itu mereka gunakan teman-teman swasta Otomatis mereka sudah dapat poin 100% Sedangkan kita yang di negeri tidak punya sertifikasi Atau tidak terpentang dengan otomatis Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa Tidak semua pengajar atau guru itu memiliki sertifikasi pendidik Nah permasalahan sertifikasi ini seringkali menjadi sebuah kesulitan bagi Bapak Ibu Terutama untuk rekan-rekan guru honorer untuk mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik Dan juga untuk memperoleh kesetaraan pendapatan dalam hal ini adalah berkaitan dengan tunjangan profesi Seperti itu Bapak Ibu Dan Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa sertifikat pendidik ini juga sangat dibutuhkan bagi rekan-rekan guru honorer Yang mengikuti peserta P3K guru Karena guru yang memiliki sertifikat pendidik itu akan langsung lolos seleksi P3K Seperti tahap 1 dan 2 kemarin Karena memang mendapatkan afirmasi sebesar 100% Seperti itu ya Bapak Ibu Nah kira-kira solusi terbaik seperti apa untuk mengatasi sulitnya mendapatkan sertifikat pendidik ini bagi guru Mari simak video ini sampai selesai Bapak Ibu Berikut ini adalah informasi yang sudah kami rangkum dari CNN Indonesia Demi keadilan PGRI minta dikti sertifikasi guru seperti dosen Informasi ini terbit hari Jumat 31 Desember 2021 Bapak Ibu Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI Ibu Unifah Rositi meminta Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti Ikut memberikan sertifikasi kepada guru Tidak hanya untuk dosen Unifah menilai program sertifikasi dikti lebih teruji dan terjamin Sehingga bisa meningkatkan kualitas guru Menurutnya ketika ada peningkatan kualitas guru Maka kesejahteraan juga ikut meningkat Bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer Selain dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Juga pengalihan wewenang untuk penyelenggaraan program sertifikasi dilakukan oleh Dikti Seperti itu Bapak Ibu Sertifikasi itu penting banget Sertifikasi dalam jabatan guru itu kenapa enggak disamakan ke Dikti saja Kenapa hanya dosen padahal dalam undang-undang guru dan dosen itu Sertifikasi harus selesai atau harus tersertifikasi Begini kata Ibu Nifah dalam diskusi virtual Kamis 30 Desember Beliau juga mengatakan selama ini ujian sertifikasi guru di daerah sering terkendala teknis Terutama di daerah-daerah terluar tertinggal terdepan atau 3T Alhasil seringkali guru tidak lolos dalam ujian sertifikasi guru Padahal sertifikat amat penting demi kesejahteraan tenaga pendidik Jadi terutama di tahun 2021 kemarin yang lalu Bapak Ibu Bahwa untuk mengikuti PPG dalam jabatan Bapak Ibu yang sudah terpanggil dan sudah mengikuti PPG dalam jabatan Itu banyak sekali yang tidak lolos dalam UP atau uji pengetahuan PPG Seperti itu Sehingga ini juga menjadi kendala tersendiri bagi Bapak Ibu Yang sudah terpanggil PPG namun belum lulus uji pengetahuan PPG Seringkali susah cari sinyal mereka harus ikut ujian tulis nasional UTN-1 UTN-2 tiba-tiba tidak lolos atau UP Sekarang UP-1 kemudian ada retaker sudah mengikuti retaker UP Namun juga belum bisa lolos UP-PPG Dia menjamin sertifikasi guru oleh Dikti juga tidak akan menambah beban anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbud Justru dinilai bisa mengurangi beban menteri Nadima Karim dalam meningkatkan kualitas Indonesia Jadi kita bersama-sama dalam hal ini Dan itu tidak akan membebani anggaran Kemdikbud tuturnya Sebagai informasi tidak semua pengajar memiliki sertifikat guru atau sertifikasi Permasalahan sertifikasi kerap kali menimpa untuk guru-guru honorer Sehingga kesulitan mendapat pengakuan sebagai tenaga pendidik dan kesetaraan pendapat Sertifikasi juga bisa membantu peserta P3K guru Pasalnya guru yang memiliki sertifikasi akan langsung lolos seleksi P3K Karena mendapat afirmasi 100% Nah hal ini yang menjadi kendala tersendiri Terutama untuk bapak ibu guru honorer Yang pada saat P3K kemarin itu banyak tersingkir Terutama kalah dalam kompetisi untuk mengikuti seleksi P3K guru Terutama di tahap 2 bapak ibu Karena memang guru-guru swasta itu dalam proses mengikuti PPG dalam jabatan Itu memang lebih mudah untuk persyaratannya Seperti kemarin yang sudah kami sampaikan Dalam mekanisme memperoleh sertifikat pendidik bagi guru Itu bahwasannya guru honorer akan lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat pendidik Karena terkait dengan surat pengangkatan atau SK yang dikeluarkan Untuk guru honorer itu ketika surat pengangkatannya diterbitkan oleh kepala sekolah Tentunya ini tidak dapat digunakan dalam persyaratan mengikuti PPG dalam jabatan Seperti itu bapak ibu Sedangkan bagi guru swasta Untuk mengikuti persyaratan atau untuk memenuhi persyaratan mengikuti PPG dalam jabatan Itu terkait dengan SK pengangkatan hanya dibutuhkan dengan SK menggunakan ketua yayasan Seperti itu bapak ibu Kita pun mengabdikan diri di lembaga negeri itu dengan harapan juga akan adanya pengangkatan BNS Tetapi sekarang pemerintah memberikan P3K Kami terima sekali lagi dengan tanda kutip dalam keterpaksaan Nah sekali lagi nanti kita harus tarung bebas Ya semoga saja masih ada prioritas kembali untuk teman-teman yang ada di sekolah Indo Yang masih belum lulus kemarin Tahap 2 mereka ini masih ada prioritas Semoga seperti itu Karena memang musuh teman-teman ini mohon maaf saya katakan musuh dalam bersaing untuk mendapatkan sebuah haknya Karena itu sudah harus melawan dengan teman-teman dari swasta yang rata-rata mereka punya serdik Dan serdik dalam penilaian pemberian nilai itu adalah sudah 100% Mengadar itu Ini sangat dikhawatirkan bagi teman-teman yang ada di wilayah negeri Karena untuk mendapatkan serdik itu sendiri susah Sedangkan sekarang kita harus bertanding dengan teman-teman yang sudah mempunyai serdik Serdik itu mereka gunakan teman-teman swasta Otomatis mereka sudah dapat poin 100% Sedangkan kita yang di negeri tidak punya serdik Apa tidak terpentang dengan otomatis Mereka punya pengabdian di lembaganya sendiri Andekat, mohon maaf mungkin dipilah Mereka di swasta mungkin bagaimana cara regulasi mereka Mungkin ada perikutan sendiri di swasta Sedangkan kita di negeri Yang selama ini yang saya tahu pengangkatan BNS itu memang naungannya naungan negeri Kurang lebih itu dulu Baik Bapak Ibu demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga ke depan seperti yang disampaikan oleh Ibu Unifah Ini akan benar bisa terrealisasikan Sehingga proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru Itu tidak lagi sulit untuk memperolehnya Demikian paparan dari kami Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih